Tersenggol saat duduk di motor, seorang bocah tewas terlindas dam truk bermuatan tanah di jalan raya Tanjung Pasir, Desa Pangkalan, Kabupaten Tangerang. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Setelah kejadian, sopir truk berusaha kabur, namun warga yang berada di sekitar mengejar dan menangkapnya. Warga yang emosi juga merusak truk pembawa tanah tersebut. Beruntung anggota Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota meredam emosi masa yang sempat merusak kendaraan truk tanah. Truk tanah melintas tidak pada jam operasional yang telah ditentukan sesuai perda bupati tentang larangan beroperasional di jam aktivitas warga. Truk hanya boleh melintas di malam hari hingga menjelang subuh. Mobil lewat ya, ada mobil lewat. Tidak tahu ya, ternyata memang adiknya lagi ada di kota. Saya ada di motor, dia teriak, si abangnya nggak lihat dia. Dia teriak, pas teriak, saya kaget dong. Saya balik badan, pas saya lihat udah ada di bawah. Tapi saya nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Soalnya saya cuma ngedengar suara kayak orang jangkuk aja kayak gitu. Untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini telah ditangani petugas kepolisian Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. ********! 0. 02.